Pertama kali gue di-approach nih sama Kyo, mereka tuh cuma punya koleksi SSD K4800 dan juga K7000. Nah sekarang SSD mereka udah makin banyak koleksinya dan sekarang mereka tuh punya koleksi SSD Gen 5. Ya, ini adalah SSD Gen 5 buatan brand lokal. Jadi di sini Kyo cukup berani untuk menantang ke segmen SSD Gen 5 karena untuk saat ini SSD Gen 5 tuh masih dikuasai oleh brand-brand yang jauh lebih kondang alias brand-brand internasional lah yang jauh lebih kalian kenal. Jadi apakah di sini Kyo ingin membuktikan kalau secara brand mereka tuh udah naik kelas? Jadi di sini SSD Kyo punya branding baru nih bernama Apex yang secara kosa kata artinya itu adalah puncak dari suatu bagian. Atau bisa juga diartikan sebagai titik tertinggi. Dan sesuai namanya itu, di sini Kyo memasukkan teknologi SSD yang paling mentok nih. Seperti di sini SSD NVMe Gen 4 Full Speed untuk seri H740. Dan juga SSD NVMe Gen 5 untuk seri H890. Tapi ntar dulu nih, sebagai netizen yang budiman pasti kalian bertanya-tanya nih, untuk apa sih adanya SSD Gen 5? Toh SSD Gen 3 aja nih buat yang kalian bedang-beding itu kan masih kerasa cukup kenceng ya. Dan pura-pura nih SSD Gen 5, SSD Gen 4 yang kenceng aja belum sempet nyicipin. Nah untuk itu di sini nanti gue akan melakukan beberapa tes untuk melihat nih seberapa spesialnya si SSD Gen 5 dibanding SSD Gen 4 yang udah kerasa cukup kencang. Sekarang balik lagi nih sama SSD Kyo Apex ini. Secara harga ini tuh dibanderol sedikit lebih tinggi dibanding SSD Kyo lainnya. Malah bisa dikatakan udah nyentuh SSD-SSD high-end keluaran brand kondang. Gue cukup paham sih Kyo dengan PD-nya tuh kasih harga SSD ini lebih premium. Karena secara komponen internal kedua SSD ini emang gak kaleng-kaleng nih. Mulai dari Apex H740 ini. Si SSD ini tuh pake controller Vison PS5018E18. Ini tuh controller kelas kakap yang sering dipakai pada SSD kelas atas. Karena di sini tuh controllernya membawa diram cache sebesar 2GB DDR4. Yang dengan controller ini Kyo tuh mengklaim SSD-nya bisa mencapai speed 7,3 GB per second untuk read. Dan nyaris 7 GB per second untuk write. Lalu di sini untuk non-flashnya berdasarkan SSD Flash ID menggunakan IC dari Toshiba 112 Layer 3D TLC. Hmm jarang-jarang nih chip non-flashnya datang dari brand Jepang. Karena biasanya kan datangnya tuh dari brand-brand Korea atau gak dari brand-brand China. Nah sekarang nih untuk Apex H890 ini. Nah si jagoan utama ini tuh pake controller The Latest and Greatest Vison PS5026E26. Yang mana untuk saat ini, ini adalah satu-satunya controller SSD Gen 5 yang datang dari Vison. So mostly brand-brand SSD Gen 5 lain juga pasti pake controller dari Vison ini. Oke nih controller ini tuh punya diram cache sebesar 2GB DDR4. Yang sekali lagi Kyo klaim dengan controller ini mereka bisa mencapai speed 12 GB per second untuk read dan write. Kemudian untuk non-flash dari SSD ini tuh berdasarkan dari SSD Flash ID, H890 menggunakan IC dari Micron 232 Layer 3D TLC. Nah soal kapasitas disini untuk seri H740, dia tuh tersedia mulai dari kapasitas 1TB sampai 4TB. Dan untuk si H890 disini hanya tersedia varian 1TB dan juga 2TB saja. Kedua SSD ini juga datang nih dengan passive heatsink bawaan. Yang disini punya dimensi cukup tebal dan juga sudah terpasang nih langsung dari out of the box. Oh iya menariknya juga disini kita dikasih tuh baut dan obeng untuk proses instalasi. Nah ada catatan tambahan secara fisikal H890 ini tuh dia double sided alias di tiap sisinya tuh ada chip. Jadi secara ketebalan dia tuh memang lebih tebal sedikit beberapa mm dibanding H740. Jadi kalau ditambah heatsink lagi tentu akan makin tebal nih. So untuk beberapa mounting M.2 yang nggak tinggi-tinggi amat mungkin bakal mentok dan nggak bisa nih dipasang SSD-nya. So perhatikan lagi marbon yang kalian pakai terutama yang kasih extra heatsink di bagian bawah SSD. Itu bisa dilepas atau nggak nih? Kalau bisa dilepas ya si H890 ini bakal bisa dipasang tanpa masalah. Tapi kalau nggak bisa yaudah mau nggak mau kalian harus bongkar heatsink dari H890 ini supaya bisa muat. Nah itu dia tuh tadi spek dari kedua SSD ini. Lalu gimana nih soal performa dari keduanya apakah cukup oke? Untuk itu nanti gue akan melakukan beberapa pengujian pada kedua SSD ini. Nah untuk PC pengujian disini gue akan menggunakan platformnya AMD AM5. Bukannya disini gue nggak mau pakai platformnya Intel tapi disini gue tuh cukup kesulitan mencari pinjaman motherboard Intel yang SSD Gen 5-nya tuh support di M.2-nya. Tapi malah kebanyakan Gen 5-nya tuh gue temukan supportnya malah di x16-nya buat GPU. Jadi agak aneh juga dan malah support Gen 5 di SSD tuh jauh lebih mudah ditemukan pada platformnya AMD. Untuk itu kenapa gue pilih platform AMD AM5. Dan disini gue akan menggunakan motherboard dari ROG yaitu untuk seri ROG Crosshair Gen. Dan ini sebenernya memang motherboard micro ATX. Jadi ukurannya tuh bukan ATX yang gede-gede. Dan kenapa gue pilih motherboard ini karena di motherboard kecil-kecil cabai rawit sebab dia support slot PCI. Gen 5-nya itu ada 3 biji. Jadi ya cukup gokil juga dan untuk itu kenapa gue milih si motherboard ini. Pertama ada di slot X16 buat GPU. Lalu slot M.2 NVMe bagian atas. Dan satunya lagi bukan nih. Bukan disini. Ini sih heatsink buat chipset. Tapi nah ini dia nih. Ini dia slot M.2 NVMe yang disini ada slot Gen 4x4 dan juga Gen 5x4. Yang mana disini juga udah input juga nih sama heatsink-heatsinknya yang ampe Gen 5 aja nih dikasih heatsink menggunakan heatpipe. Tapi ini gue simpan dulu karena si Kyo kan tadi udah ada heatsink bawaannya. Dan slot ini ROG sebut nih sebagai Gen Z.2. Karena memang peletakannya cukup unik karena disini ada di samping RAM. Terus juga ada nih beberapa perintilan lainnya di motherboard ini seperti heatsink VRM yang totally speknya kayaknya overkill nih. Karena gue disini bakal pake CPU Ryzen 7 7800X 3D yang terkenal power efficient. Terus juga ada beberapa gimmick-gimmick ala ROG yang mungkin kalian suka. Sama oh iya disini ada Wi-Fi 6i beserta antenanya khas ROG. Yang tenang aja disini kita gak perlu install driver karena langsung bisa dipakai itu Wi-Fi-nya. Sama mungkin ada satu lagi fitur yang gue perlukan nih untuk tes produk Kyo lainnya. Yaitu adalah port USB 4 yang super kenceng nih bandwidth-nya. Yang nantilah gue bahas barengnya setelah video ini. Ya itulah sekelas spek PC yang akan gue pake buat tes SSD Gen 4 dan juga SSD Gen 5 dari Kyo ini. Oke tes pertama ada Crystal Disk Mark. Yes ini adalah tes paling mudah untuk kasih liat betapa kencangnya sebuah SSD by numbers. Dan juga kedua SSD bisa dikatakan speednya ya cukup mendekati apa yang diiklankan. Lalu kita masuk ke real world test. Nah disini yang simple-simple dulu aja nih kayak macem install software. Nah disini gue tes install software DaVinci Resolve 18. Dan kedua SSD ini kayaknya sih tidak terlalu kasih perbedaan yang signifikan nih. Keduanya sama-sama kenceng. Begitupun juga pada tes loading games. Beberapa game seperti Horizon Forbidden West itu dia ngekasih beda waktu load yang signifikan nih. Tapi ada juga game seperti Final Fantasy 14 yang ternyata bisa kasih waktu load yang jauh lebih cepat. Malah ini hampir 2 kali lipat nih lebih cepat di SSD Gen 5. Jadi di video game nih kayaknya tergantung juga apakah gamenya itu bisa memanfaatkan kecepatan SSD Gen 5 yang super kenceng atau enggak. Dan juga sangat tergantung dari engine game yang di build itu apakah memang storage sensitif atau tidak. Ya kalau memang storage sensitif maka kalau kecepatan SSD yang makin kenceng maka waktu load dari gamenya juga makin cepat. Tapi mungkin disini gue punya satu teori ya, teori dari sebuah teknologi yang mungkin nih bisa memanfaatkan kecepatan SSD secara efektif. Yaitu disini adalah teknologi direct storage. Ini memungkinkan data decompression itu tak lagi perlu melalui CPU. Tapi bisa langsung nih di bypass dan dijalankan langsung oleh GPU. Yang mana ini benefitnya nanti tuh secara game design enggak perlu lagi pakai terlalu banyak loading. Ya walau sampai saat ini sih game yang pakai teknologi ini masih sangat sedikit dan gue juga enggak punya nih gamenya untuk tes. Tapi disini gue punya demo dari direct storage itu sendiri. Yang disini kita bisa lihat nih ternyata SSD Gen 5 masih enggak beda jauh juga nih dari SSD Gen 4. Nah jadi disini kayaknya buat day to day use kayaknya SSD Gen 4 masih oke-oke aja dan terlihat sepertinya spek dari SSD Gen 5 ini terlalu overkill nih buat kita pakai sehari-hari. Nah tapi disini gue nih punya satu tes, satu tes yang bisa memperlihatkan kenapa SSD Gen 5 ini sepertinya mulai dibutuhkan. Yaitu disini adalah tes untuk mindain file sebesar 500an GB. Ya memang tes yang tidak cukup wajar ya file 500an GB gitu. Dan ini filenya isinya tuh gado-gado mostly sih ya file-file video game. Serius-serius file-file video game kok. Dan ini akan gue pindahkan dari sebuah SSD lain ke SSD si Apex H890 ini. Jadi kita akan lihat nih gimana performa SSD Gen 5 ini dibanding SSD Gen 4 pada pengujian ini. Oke disini bisa dilihat nih si SSD Gen 5 itu bisa sustain pada speed yang lebih tinggi nih dibanding SSD Gen 4. Nah disini juga kita bisa lihat nih kalau kita pindah-pindahin file ya realitanya tuh speed SSD jauh lebih kecil dari apa yang diiklankan. Karena kita sehari-hari tuh melakukan random read dan write. Yang makanya kalau di Crystal Dismark pasti angka random read dan write itu jauh lebih kecil nih dibanding sequential yang selalu menjadi iklan dari speed SSD. Terus buat speed yang bisa spike nih sampai tembus 3 GB per second di awal-awal, ini tuh disebut sebagai SLC cache. Nah ini adalah situasi speed terkencangnya SSD. Dan kalau SLC cache-nya ini udah terisi ya maka speed SSD-nya itu bisa bakal drop. Seperti disini kedua SSD ini tuh bakal turun ke 1-2 GB per second. Yang mana sih gue temukan kalau si H740 dan H890 1 TB ini punya SLC cache sekitar 102 GB. Ini sebetulnya tuh masih sangat wajar loh. Belum lagi drop speed-nya itu juga sebenernya gak jauh-jauh amat berkat adanya di RAM cache. Dan sebenernya ada juga nih SSD NVMe yang speed-nya bisa drop tuh sampai ratusan MB per second. Nah sayangnya disini ada trade-off dari speed SSD G5 yang super kenceng, yaitu adalah soal suhunya. Disini saat gue tes copy file lima ratusan GB si H890 ini tuh bisa nyentuh sampai 81 derajat. Dan ini sebetulnya memang masih jauh sih dari T-junction-nya karena kontroler Fison-nya sendiri tuh bisa jalan sampai suhu 125 derajat. Walau ya memang suhu 80 derajat lebih untuk sebuah SSD memang lumayan tinggi. Untuk itu alasannya kenapa ada beberapa SSD yang pake pendingin yang gede-gede, bahkan ada juga tuh yang pake kipas. Jadi ya gue rasa sih cukup maklum ya Apex H890 ini tuh dapet suhu segitu ya karena kan heatsink-nya jauh lebih simpel. Tapi ingat gak dengan heatsink bawaan ROG tadi tuh? Nah disini gue tandem dengan SSD ini dan sekarang suhunya tuh paling mentok cuman nyentuh 49 derajat aja. Jadi ya memang seseknifikan itu tuh dampak sebuah heatsink pada SSD Gen 5. Nah gak berhenti sampe situ aja tesnya, disini gue masih ada tes selanjutnya yaitu disini gue coba lagi nih mengecilkan filenya yang disini gue coba copy file game Horizon Forbidden West. Yang disini cuman punya size 120an GB. Dan disini gap-nya ternyata makin mengecil ya walau secara sustain speed si SSD Gen 5 itu masih lebih tinggi. Lalu selanjutnya file game Cyberpunk 2077 yang kali ini size-nya cuman 60an GB. Dan ya, game kedua SSD ini makin tipis lagi walau sekali lagi tetap nih SSD Gen 5 bisa menunjukkan sustain speed yang lebih tinggi. So ini sedikit menjawab sih kenapa tadi hal-hal receh tuh kayak instalasi software terus juga loading game. Itu tuh gak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dari kedua SSD Gen 4 dan juga Gen 5. Karena ternyata SSD Gen 5 ini tuh baru menunjukkan keunggulannya jika file yang kita pindahkan itu semakin besar. Jadi nih kenapa SSD Gen 5 ini eksis tuh selain dari perkembangan teknologi yang terus maju, konsumsi kita akan file-file sekarang tuh juga semakin membengkar. Khususnya sih di video games nih yang keliatan. Kayak kalian aja nih beberapa tahun, 10 tahun yang lalu tuh game aja kita gak masalahkan install di harddisk. Dan malah gue masih inget banget di tahun-tahun 2000 game-game aja tuh bisa kita install dari sebuah DVD dan juga CD. Dan beberapa tahun kemudian maju tuh game-game mulai menggunakan space belasan hingga puluhan giga. Dan untuk itu kenapa SSD SATA tuh mulai kayaknya menjadi bare minimum. Terus fast forward beberapa tahun kemudian juga sekarang game sudah mulai menyentuh kapasitas ratusan gigabyte. Yang kayaknya dan mungkin kalian rasakan nih SSD NVMe tuh sudah menjadi bare minimum dan banyak banget kan. Minimum requirement dari beberapa game-game besar itu butuh sebuah SSD NVMe. Karena udah pasti kerasa banget tuh bedanya dibandingkan storage SSD SATA dan juga harddisk. Dan untuk itulah kenapa SSD Gen 5 ini eksis ya. Mungkin di masa depan akan ada game yang kapasitasnya itu 500an giga. GTA 6 mungkin ya gue gak tau. Mungkin aja possible. Jadi ya SSD ini sih bisa dibilang potensinya tuh ada di masa depan. Bukan sekedar gimmick doang. Ini bener-bener teknologi yang bakal kepake dan pasti kita akan hijrah kesini. Tapi untuk sekarang gue sih belum merasa ini sesuatu yang kita wajib banget beli atau butuh untuk saat ini. Karena menurut gue pribadi nih, menurut gue pribadi SSD Gen 4 yang penceng aja sih udah cukup oke. Dan kayaknya masih bisa sih untuk memenuhi kebutuhan kita untuk game-game yang kapasitasnya semakin membengkak nih. Dan oh ya, untuk sekarang sepertinya juga produk-produknya SSD QO tuh udah makin beragam ya. Selain dari seri Apex ini, sekarang ada juga seri seperti QOX series tuh untuk yang SSD versi terjangkaunya. Dan juga ada seri K4800 dan juga K7000 yang udah sempet gue review. Dan sekarang ditambah dengan keluarga dari SSD QO Apex ini yang secara harga memang jauh lebih premium. Apalagi untuk si SSD Gen 5 ini yang harganya memang paling mahal disini ya cukup wajar sih. Apalagi disini kan SSD Gen 5 belum banyak nih pemainnya. So gimana nih, apakah kalian sudah mulai tertarik untuk melirik SSD Gen 5? Atau masih seneng-seneng dan happy-happy aja nih menggunakan SSD Gen 3 kere-hore? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. So segitu aja sih untuk kontennya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadal dari Sukaiti, pamit undur diri. See you on the next video.